Intro Mendoan Menyatu dalam doa dan rendungan Dari Katedral Kisus Raja Purwoperto Senin 15 November 2021 Bersama saya Romo Ia Indra Pamukas Saudara Saudari Selamat pagi Bagaimana kabar kita Semoga selalu diberkati dan dikaruniai rahmat oleh Allah Untuk semakin menyadari berkat-berkatnya Mari kita awali hari ini Dengan merenungkan sabda Allah dari Injil Lukas 18 Ayat 35 sampai dengan 43 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama Romo Inilah Injil Suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Ketika Yesus hampir tiba di Jericho Ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis Karena mendengar orang banyak lewat Ia bertanya Ada apa itu Kata orang kepadanya Yesus orang Nasaret sedang lewat Maka si buta itu berseru Yesus anak Daud Kasianilah aku Orang-orang yang berjalan di depan Menyuruh dia Diam Tetapi semakin kuat ia berseru Yesus anak Daud Kasianilah aku Maka Yesus pun berhenti Dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya Ketika si buta itu sudah dekat Yesus bertanya padanya Apa yang kau inginkan ku berbuat bagimu Jawab orang itu Tuhan semoga aku melihat Maka Yesus berkata Melihatlah imanmu telah menyelamatkan di gaup Dan pada saat itu juga lah ia melihat Lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu Dan memuji-muji Allah Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sebuah keberhasilan Terkadang bergantung dari seberapa kuat keyakinan yang dimiliki Semakin kecil keyakinan Maka kesulitan yang sepele pun Akan membawa pada jurang kemunduran Namun sebaliknya Keyakinan yang kuat akan membuat orang Menjadi tekun menggapai tujuannya Saudari-saudara seiman Pengemis yang buta dalam Injil Mengajarkan kepada kita tentang Kegigihan menggapai harapan Di tengah tentangan dari banyak orang Dia tidak kendor Bahkan justru semakin keras berusaha Mendapat tanggapan dari Yesus Tentu saja Hal ini didasari oleh keyakinan diri Sekaligus keyakinan iman Yakin bahwa Tuhan Yesus Menjadi sumber dari solusi penderitaannya Karakter pengemis buta itu Merupakan potret ideal Tentang keseimbangan Antara usaha manusiawi dan doa manusia Artinya Ketika menginginkan sesuatu yang berhasil Dalam sebuah karya Kita harus tekun memperjuangkannya Perjuangan itu bukan melalui soal kapasitas diri saja Melainkan bagaimana kita melengkapinya Dengan aktivitas rohani Berdoa sebelum bekerja dan belajar Walaupun sebentar Tetapi mempunyai pengaruh yang sangat lama Daya doa itu tidak pernah membuat kita Menjadi pribadi yang sia-sia Doa merupakan berkat dari Allah Yang akan membuahkan perjuangan Tak kenal lelah dalam karya-karya kita Maka belajar dari pengemis yang buta Perjuangan kita akan direstui oleh Allah Jika kita mampu menyeimbangkan usaha dan doa Ketika sebuah rencana manusia Bertemu dengan kendak Allah Maka akan terjadi sebuah karya hebat Dalam hidup kita Saudari-saudara Mari kita selalu berusaha Mencari perkembangan diri Menuju pada gambaran pribadi Yang berjuang dalam nama Tuhan Kita berdoa Allah Bapak Maha Kasih Kami bersyukur atas penyertaanmu selama ini Banyak karya baik yang engkau berikan pada kami Sehingga hidup kami menjadi penuh berkat Kami mohon Tuntunlah kami selalu pada jalanmu Agar senantiasalah hidup kami terarah pada gendakmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua Keluarga kita Usaha-usaha yang akan kita buat hari ini Senantiasa Dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Saudari-saudari Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Maudroan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya